Halo guys, gue Hiplay dan selamat datang kembali di Game News pada video kali ini Alright guys, jadi ada kabar bagus buat kalian yang lagi nungguin game yaitu adalah Blue Archive Karena kita barusan dapat kabar kalau misalnya Blue Archive itu bakal segera melakukan grand launching dari gamenya Atau gak, kasarnya pembukaan server dari gamenya itu adalah sebentar lagi ya Jadi khususnya buat kalian yang nungguin game Blue Archive, ini sebuah kabar yang bagus guys ya Terutama kalau misalnya kalian yang sempat main server Jepangnya dan lo pada mungkin kebingungan bahasa, bahasanya keriting mie goreng Kayak gimana kan ya, gue juga ada kendala disitu ya Jadi khususnya dengan keluarnya versi global ini dan juga ini udah dikonfirmasi kalau globalnya itu mencakup semua dunia Selain negara kayak Jepang ya, karena dia udah punya eksklusif khusus buat wilayah regionnya Jadi menurut gue ini cukup bagus dan juga kita bisa mainin langsung dari Indonesia guys ya Alright, jadi khususnya ini kabar bagus, jadi kalian bisa ngerasain game ini lebih dalam Dan juga tentu mainnya dengan full translate ke bahasa Inggris Cuman gue ada sedikit harapan apakah bakal ada voice actor bahasa Inggrisnya Kalau misalnya Blue Archive kan emang udah ada voice actor bahasa Jepangnya, itu gue juga penasaranin guys ya Alright, jadi disini kita bakal ke sebelah guys ya Disini adalah Twitter dari Blue Archive EN Jadi kasarnya Blue Archive bahasa Inggrisnya Jadi mereka udah meng-announce yaitu 2021-11.08 Dalam arti adalah 8 November 2021 ini guys Kurang lebih dari saat waktu perekaman ini guys ya Hari ini adalah tanggal 3 ya Dan ini adalah jam 4.18 Ini lumayan cukup pagi banget Jadi kurang lebih rilisnya itu adalah hari Senin guys ya Hari Senin nanti Kurang lebih kita ada ya ada 5 hari lagi guys ya Sebelum gamenya ini rilis ya Jadi lumayan kalian ada sedikit waktu persiapan Terutama buat pra-register dari gamenya guys ya Jadi kita bakal keselanjutnya juga disini Ada website dari Blue Archive-nya Jadi khususnya buat kalian yang belum pra-registrasi buat gamenya Kalian bisa segera pra-registrasi sekarang Jadi kalian bisa dapet lumayan hadiah lah ya Jadi kalian tinggal masukin email kalian Dan juga kalian pilih di platformnya mau apa Terserah kalian ya Nanti link deskripsinya dari Kalau kalian mau milih di iOS ataupun app store-nya Bakal gue taruh di bawah Atau enggak pun juga sama link website dari Blue Archive-nya sendiri Biar kalian bisa cek ya Jadi juga kalian bisa dapetin hadiah yang lumayan cukup beragam Tentu juga lo ada event-event di website-nya Jadi siapa tau ya Apa namanya Ya lumayan kalian pria-register juga sekarang ya Kalian juga dapet 50 ribu kredit 50 ribu kredit ya Itu gue bilang lumayan cukup kecil Tapi lumayan lah kalau misalnya lo baru-baru mulai Alright guys ya Kurang lebih seperti itu Oke jadi kita bakal balik dulu ke Twitter-nya guys ya Karena disini sedikit tambahan informasi buat kalian Jadi disini intinya adalah disini guys ya Launching date-nya ini bakal based on UTC Jadi waktunya itu bakal ngikutin waktunya itu UTC ya Jadi UTC itu artinya adalah Universal Time Jadi tentu time zone dari server luar kami itu adalah UTC ya Jadi kita harus nyesuaikan ke waktunya dari Indonesia ya Khususnya di mana gue berada itu adalah WIB Waktu Indonesia Barat Atau nggak bisa gue bilang GMT plus 7 ya Jadi disini gue udah ngelakukan konversi buat kalian Aneh kalian nggak bingung Nanti jam berapa nih Intinya mulainya gitu kan Jadi Gue tentu ngambil disini adalah tanggal 8 November Jadi gue ambil patokan itu jam 1 ya Jadi kalau misalnya waktu Jakarta itu jam 8 Ini cuma sekedar buat tau berapa jam perbedaannya doang ya Jadi disini perbedaannya adalah 7 jam Jadi apa namanya Ya kurang lebih Apa namanya waktu UTC itu 7 jam Lebih cepat daripada waktu kita guys ya Di WIB ya Jadi kalau dimanapun kalian berada Kalian tinggal sesuai sama waktu region kalian masing-masing Buat WITA, WIT dan segala macem ya Tentu juga Kalau misalnya kita balik ke Twitternya Disini sama sekali mereka nggak cantumin Ini ya Apa namanya Nggak cantumin jamnya jam berapa Mereka cuma cantumin grand opening tanggal 8 November Udah gitu doang Nggak ada yang lain gitu ya Jadi Nggak tau nanti tanggalnya Maksudnya jamnya jam berapa Maaf guys ya Keplasas sedikit Gue jamnya jam berapa Tapi ya Mungkin nanti kita bakal dapet kabar Kedepannya Nanti kalau emang kabarnya udah keluar Kurang lebih nanti gue bakal update nanti ya Di Youtube channel gue guys ya Nah juga ini sedikit tambahan guys ya Kalau misalnya emang Buat mempermudah kalian disini ya Jadi disini ada yang namanya tuh Thearchive.gg Jadi ini semacam kayak Blue Archive character listnya ya Dari Yang ada di versi Jepangnya Jadi karakter yang ada di website ini adalah Semua karakter yang udah Ngikuti ke latest patch Karakternya Yang ada di server Jepangnya Karena ini juga yang Gue ataupun orang-orang Yang main Blue Archive Jepang Ini kita pakai ini Tentu nanti udah semuanya Keteransi ke bahasa Inggris Tapi menurut gue nggak masalah sih Tapi yang paling pentingnya disini adalah Yang disini ada tier listnya ya Jadi kalian disini bisa ngecek Tier-tier listnya Jadi kalau misalnya kalian bingung kayak Eh gimana nih Karakter apa yang paling bagus Atau kayak gimana ya Dan juga Karakter apa yang worth it Yang juga disini kalian udah bisa lihat ya S tiernya apa Tier A nya apa Tier B nya apa C sampai D Yang kurang lebih seperti itulah Dan juga kalau misalnya Emang kalian mau ngecek Satu persatu skillnya Misalnya Ada banner mau keluar nih Dan karakternya ternyata adalah ini Misalnya Jadi kalian bisa langsung Cuplikin Lihat semua statnya dari sini Jadi ini bisa Sedikit kebantu kalian Buat persiapan Ya misalnya kalian mau nabung Memory fragment ya Nama buat gachanya Gue lupa disana Karena udah beberapa lama Gue nggak main ya Tapi gue sempet main di server Jepangnya Jadi ya Lumayan ini bisa berguna Buat kalian khususnya Kalau emang kalian baru ke gamenya Jadi kalian bisa ngebuild Karakter kalian Sesuai dengan spesifikasi Yang kalian pingin gitu ya tentunya Jadi nanti link deskripsinya Bakal gue taruh di bawah Lo bisa cek Kalian bisa main-mainin Bisa cek satu persatu juga ya Misalnya disini ya Gue ambil Si Izuna Dia itu ada striker Dan juga segala macem Lo bisa lihat stat-statnya HP Attack defnya Healingnya itu kayak gimana-gimana Gitu kan Equipmentnya Deskripsi lebih jelasnya Seperti apa Dan lain-lain Tentu lo juga ada statnya disini ya Lo juga bisa lihat Kayak basic statnya gimana Dan segala macem Dan juga Typical compatibilitynya Dia unggulnya dimana Dan segala macem ya Typical Apa namanya Jenis Damagenya apa Dan segala macem Jadi ya Kalian bisa eksperimen Disini guys ya Buat ngecek aja Karakter waifu kalian nanti ya Alright Jadi Mungkin tambahan akhirnya adalah Dengan Keluarnya Blue Archive ini di versi globalnya Tentu yang bakal publis nanti Bukan lagi Yostar ya guys ya Karena Yostar itu Dia yang nge-publis versi Jepangnya Tentu yang jadi Apa namanya Gue pribadi ya Kalau misalnya di versi Jepangnya itu Ya lo ada Yostar disana Jadi lo ada jembatan penengah Antara player Publisher sama Developernya gitu kan Jadi lo ada penengah disitu kan Kalau nanti Misalnya Blue Archive itu Keluar versi globalnya Yang nge-manage itu Bukan lagi Yostar Tapi anak perusahaan Yang ngebikin gamenya Tentu yang bikin gamenya ini Adalah Nut Games Dan juga yang Apa ya Mempunyai Nut Games Itu adalah Nexon guys ya Jadi Dan juga yang publish itu Adalah Nexon Korea Bukan Nexon NA Karena Nexon itu Banyak cabang ya Jadi Setelah gue selidikin Ternyata Nexon Korea Yang publish gamenya Jadi Kita bakal lihat ya Perbedaan Apa namanya Management gamenya Seperti apa Karena gue juga udah sempet Ngomongin soal hal ini Di video Blue Archive gue Yang sebelumnya Dari segi perbedaan Ya tentu Kualitas perbedaan Dari Apa namanya Managementnya Bakal berbeda ya Antara Yostar Sama juga Nanti Nexon Buat yang Nge-managemenin versi globalnya Tapi guys ya Ini sebuah kabar yang bagus Dan juga gue gak sabar banget Pengen lihat Sedalam apa sih Game-nya ini Ketika game-nya ini Udah keluar Di versi bahasa Inggrisnya guys Dan juga Itu adalah game news pada video kali ini guys Dan juga gue penasaran guys Gimana menurut kalian gitu Apakah lo pada excited Karena gamenya ini keluar versi bahasa Inggrisnya Atau gak kayak gimana Atau gak lo ada kekhawatiran Device lo gak bakal kuat mainin game ini Kurang lebih Cantum main komentar kalian Di bawah guys ya Jadi sekali lagi guys ya Gue bakal balik lagi Ke Nah ya Kesini ya Jadi kalau kalian belum praregistrasi Kalian bisa praregistrasi Di website sini Atau gak kalian bisa langsung Buka app store kalian Ataupun IOS store kalian Buat langsung praregistrasi Nanti ya Jadi kalau kalian udah grand launching Kalian udah langsung siap Buat download gamenya guys ya So alright guys Itu adalah game news Buat video kali ini Dan juga terima kasih Yang udah nonton Jangan lupa buat kasih like Sama juga subscribe Sama tekan notifikasi bellnya Biar kalian gak ketinggalan video Video seperti ini Yang bakal gue bikin di video Kedepannya guys ya Dan juga sampai jumpa Di video gue yang berikutnya Dan see you next time Gue Dego alias Iplay Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax